Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media yang saya hormati, yang terhormat Bapak Dirjen Kediasama ASEAN, Bapak Sidarto Suryo di Puro, dan diberdampingi juga dengan Direktur Eksternal Kediasama ASEAN, Pak Ceri Sidarta. Teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan press briefing kali ini. Nah, press briefing pada hari ini akan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama terkait dengan rencana KTT ASEAN yang akan berlangsung pada minggu depan. Kemudian sesi kedua akan terkait dengan pelindungan WNI. Nah, Pak Sidarto Suryo di Puro akan memiliki waktu 45 menit dari sekarang, sehingga apabila, saya mengharapkan teman-teman benar-benar bisa memaksimalkan waktu pada sesi tanya-jawab dan tidak dimungkinkan adanya doorstep. Itu, teman-teman, tapi kami mencatat bahwa dari kita sudah menerima beberapa pertanyaan, Pak Dirjen, dari teman-teman media, dan kita sudah mengklaster ada enam jenis pertanyaan terkait dengan prioritas RI, kemudian isu-isu di Timur Tengah, apakah akan dibawa di KTT ASEAN, kemudian kehadiran, perkembangan isu Myanmar, kemitraan ASEAN, dan juga perkembangan isu di LCS. Nanti silakan, Pak Dirjen, apakah langsung juga akan menjawab, atau nanti kita, apakah nanti akan disampaikan pada sesi tanya-jawab. Demikian pengantar dari kami, Pak Dirjen, Pak Dir, waktu kami persilakan. Terima kasih, Pak Yoyo. Selamat sore, rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu di hari Jumat ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Seperti rekan-rekan ketahui, rangkaian KTT, atau KTT ASEAN itu sendiri, rangkaian KTT, akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Oktober, terdiri dari KTT ASEAN LENO, KTT ASEAN Retreat, kemudian ASEAN dengan negara-negara mitra, termasuk LAS 3, dan kemudian East Asia Summit. Pertemuan pada tanggal 8 adalah pertemuan persiapan oleh Menteri Luar Negeri. Seperti biasa, ada pertemuan Menteri Luar Negeri, kemudian ada format ASEAN Political Security Community Council, kemudian terakhir ASEAN Coordinating Council. Ini semua mekanisme yang ada sesuai dengan piagam ASEAN, dan pada tanggal 7-nya adalah Senior Officials Meeting. Dari informasi yang terkini kita terima dari Laos, 17 kepala negara atau pemerintahan akan hadir, selain juga Sekjen ASEAN dan Sekjen PBB. Amerika Serikat dan Rusia akan diwakili pada tingkat Menteri Luar Negeri, sementara Myanmar akan diwakili oleh Permanent Secretary dari Kem Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri. Tamu yang hadir, yang diundang oleh Ketua Laos dengan konsultasi dengan anggota ASEAN, itu adalah Presiden Asia Infrastructure and Investment Bank, serta Wakil Presiden World Bank. Mereka akan membrief ASEAN Plenary, membrief para pemimpin ASEAN. Kemudian, Direktur ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, AMRO, Ketua dari East Asia Business Council, mereka akan hadir pada ASEAN Plus 3 Summit. Juga Presiden Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Area, Sekjen Trilateral Cooperation Sekretariat, ini akan hadir di KTT Plus 3 ya, KTT Plus 3. Sementara untuk East Asia Summit, itu yang diundang adalah Sekjen dari Shanghai Cooperation Organization, dan Presiden EU, European Union, itu untuk East Asia Summit. Kemudian juga, Laos juga mengundang Ketua dari World Economic Forum, yang akan hadir pada dinner dan pembukaan. Wakil Presiden Eri, Bapak Wakil Presiden, akan menjadi Ketua Delegasi Indonesia, dan akan hadir pada semua pertemuan tersebut, baik ASEAN Plenary, kemudian ada interface ASEAN dengan AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly, dengan Wakil Dunia Usaha, dari ASEAN Business Advisory Council, serta dengan YUS, kemudian semua rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk dengan Mitra Wicara, KTT dengan Mitra Wicara, terdiri dari Australia, Kanada, RRT, India, Jepang, Republik Korea, dan PBB. Jadi itu rangkaian pertemuan yang akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden, di samping juga menghadiri ASEAN Indo-Pacific Forum, yang akan berlangsung tanggal 11 Oktober, yang seperti rekan-rekan media ketahui, ASEAN Indo-Pacific Forum adalah pertama kali di Gagas Indonesia tahun lalu, dan merupakan bagian dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sedikit informasi saja, EOIP kan sejak disetujui tahun 2019, itu adalah outlook geopolitik, geoekonomi dari ASEAN, yang intinya adalah ASEAN adalah kawasan yang terbuka, yang inklusif, dan semua negara mitra adalah stakeholders dan beneficiaries. Jadi bukan hanya sebagai pemilik saham atas stabilitas kawasan, tapi juga yang diuntungkan terhadap stabilitas kawasan dan pertumbuhan. Jadi penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum memiliki makna tersebut dari segi ekonomi dan bisnis. Penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum merupakan bagian dari ASEAN Business and Investment Summit. Jadi ini rangkaian yang coinciding dengan KTT, ada interface, tapi juga proses yang berjalan sendiri. Berlangsung dari tanggal 8 sampai 11. Segment terakhirnya adalah AIPIR. Beberapa pesan utama yang akan dibawa oleh Bapak Wakil Presiden itu adalah tentang pencapaian atau tindak lanjut dari hasil Keketuan Indonesia tahun lalu. Tadi saya sampaikan tentang EYP, kemudian AIPIR, yang keseluruhannya merupakan konsep tentang tatanan kawasan, regional architecture, bagaimana kita meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan motor dan motor stabilitas dunia, kemudian bagaimana penguatan, termasuk penguatan institusi kelembagaan ASEAN, dan pencapaian stabilitas kawasan, termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan ASEAN sebagai Episendrome of Growth, pusat pertumbuhan, dan konsep pusat pertumbuhan itu terdiri dari beberapa aspek, seperti mempersiapkan mempersiapkan diri, menghadapi kejutan masa depan, future shocks, seperti food security, energy security, health, dan financial stability, serta creating new sources of growth, seperti dalam hal digital economy, blue economy, juga seperti artificial intelligence, itu jadi beberapa mesej yang akan dibawa oleh Bapak Wakil Presiden. Untuk informasi, pada saat interface, ada tiga interface tadi, dari Indonesia yang akan menghadiri, pada saat pertemuan dengan dunia usaha, Indonesia diwakili oleh abak Indonesia, yaitu Bapak Arsyad Rashid dan Bapak Dino Vega. Kemudian, wakil pemuda dari Indonesia untuk interface ASEAN leaders and youth adalah Alifah Pratisara, ahli hukum dari Jakarta, dan Muhammad Imawan Syahwali, yaitu lulusan ilmu pemerintahan dari Kalimantan Tengah. Ini ada proses sendiri untuk pemilihannya melalui proses kepemudaan ASEAN, dan pada saat ini masih ditunggu konfirmasi untuk wakil dari Parlemen Indonesia yang akan hadir. Di antara outcome documents yang diharapkan akan dihasilkan itu adalah 78 dokumen, di antaranya adalah tentang satu ASEAN leaders declaration yang kita gagas adalah tentang EYP, EYP dalam rangka mempersiapkan ASEAN yang future ready. Jadi kawasan ASEAN yang melihat kerjasama, keamanan, itu dalam segi yang komprehensif. Dilihat itu secara komprehensif, bukan hanya politik keamanan, tapi juga secara ekonomi, kesiapan menghadapi tantangan masa depan, dan komprehensif dalam pengertian juga inklusif. Jadi semua pihak itu duduk bersama, dan saya mencatat bahwa mekanisme ASEAN hingga saat ini adalah satu-satunya mekanisme di Indo-Pasifik yang bersifat inklusif, yang menghadirkan semua major powers di satu meja. Isu Palestina akan menjadi salah satu elemen prioritas dalam berbagai pernyataan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden karena menyangkut perlindungan warga sipil, pelantuan kemanusiaan, dan penghormatan atas hukum internasional. Tetapi juga perlu diingat bahwa masalah Palestina ini juga berdampak penting pada penegakan norma dan hukum internasional yang sangat penting untuk kawasan kita. jadi pada saat berkembang berbagai situasi di Timur Tengah yang rekan-rekan semua juga ketahui dan mengikuti, tantangan kita adalah justru mempertahankan, memperkuat norma dan hukum internasional di kawasan kita. Itu beberapa hal pengantar yang dapat saya sampaikan. Kemudian Pak Dirjen, saya rasa tadi beberapa isu dari enam kluster sudah dijawab oleh Pak Dirjen secara langsung yaitu tentang prioritas kemudian isu-isu di Timur Tengah kehadiran Kepala Negara dari Indonesia tingkat kehadiran jadi yang belum yang Bapak perlu jawab adalah terkait dengan perkembangan isu Myanmar Pak, kemudian juga perkembangan isu di Laut Cina Selatan. Demikian Pak. Untuk isu Myanmar saran saya rekan-rekan media coba nanti reach out ke Pak Dubes Muraswajaya Special Envoy Indonesia untuk Myanmar karena seperti diketahui beliau sedang berada di Jaharta dan silakan langsung reach out kepada beliau untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini dari beliau. Untuk masalah Laut Cina Selatan ada beberapa aspek. aspek yang mendasar masalah Laut Cina Selatan dari segi territorial dispute. Maka dari segi territorial dispute ASEAN itu tidak menangani atau menyelesaikan masalah dispute. Dispute itu ada yang antara negara ASEAN sendiri. Seperti rekan-rekan ketahui beberapa waktu terakhir kan kita menyelesaikan ada masalah perbatasan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan yang lain-lain. Jadi ada dispute seperti itu dan juga ada dispute dengan pihak luar dalam hal ini China. Jadi itu tidak diselesaikan oleh ASEAN. Tetapi pada layer yang lain masalah Laut Cina Selatan juga menyangkut masalah stabilitas kawasan karena berbagai ketegangan yang timbul. Dalam hal ini ASEAN mekanisme ASEAN dengan mitra bicara seperti biasanya juga akan membahas dan pada kesempatan tersebut negara-negara akan menyampaikan pandangannya terhadap masalah yang ada perkembangan terkini dan yang seperti biasa rekan-rekan juga lebih tahu biasanya yang ditunggu adalah statement apa yang keluar. Ini kan dari meeting-meeting ini biasanya orang atau teman-teman banyak membahas tentang perbedaan yang ada pada saat delegasi masuk meeting tapi yang penting sebenarnya juga apa yang keluar dari meeting itu. Nah ini yang perlu dipantau terus-menerus tapi ya kalau soal pantau-memantau saya kan kayak ngajarin ikan berenang rekan-rekan media lebih tahu seringkali rekan-rekan media yang update kita perkembangan jadi kita stay in touch saja. Itu soal Laut Cina Selatan Indonesia sendiri terus dengan upaya untuk menggiatkan negosiasi COC sesuai dengan kesepakatan pada saat Kekutuan Indonesia tahun lalu yang dituangkan dalam guidelines dokumen guidelines namun juga penting untuk Indonesia terkait dengan kita melihat masalah Laut Cina Selatan sebagai isu pokok dan selain itu juga isu tentang stabilitas maritim di kawasan Asia Tenggara jadi penting menjaga stabilitas tersebut dan tahun lalu di akhir tahun lalu negara ASEAN para Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati suatu statement bersama pernyataan bersama tentang penguatan stabilitas maritim di Asia Tenggara terima kasih Pak Pak Dijen